KPU Provinsi DKI Jakarta akhirnya umumkan dan menetapkan hasil pemilihan legislatif untuk DPRD Jakarta. Penetapan dipimpin langsung oleh KPU Jakarta Wahyu Dinata dan didampingi oleh sejumlah anggotanya pada Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024. Dihadiri oleh peserta pemilu yakni dari partai ikut menyaksikan dan menyetujui caleg-calegnya yang telah berhasil dan juga belum berhasil untuk menuju ke Bon Sirih. Setiap dapil dan jumlah kursi serta nama calegnya dibacakan satu persatu. Alhasil sebanyak 106 caleg akan segera dilantik dalam waktu dekat ini. Para caleg terpilih terdapat wajah lama seperti mantan artis cilik Tina Tun dan anak dari Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan yakni Zita Anjani. Selain itu, wajah baru juga cukup mendominasi untuk mengisi ruangan Parlemen Jakarta. Selamat menikmati.